Kontak antara JI dengan Taliban atau apapun namanya dari kelompok-kelompok radikal yang berpusat di Afghanistan sana itu bukan hal baru ya dan itu tidak mengejutkan dan kontak itu banyak Pak ya tidak usah yang nantan JI atau apa ya banyak sekali dari teman-teman ada beberapa ustaz-ustaz muda itu yang pernah sama-sama sekolah di Al-Azhar Mesir sana dengan dengan itu jurubicara Taliban itu yang muncul di TV itu siapa itu si siapa Zabiullah sama-sama di Al-Azhar sana ya sampai dengan hari-hari dideklarnya kekuasaan Taliban itu masih bisa kontak gitu mereka jadi memang Taliban itu ya otomatis dia ingin mengembangkan kontaknya dengan seluruh alumni afghan disana apapun namanya disitu ya ya apakah Taliban apa-apa ya sebetulnya istilah Taliban itu sendiri ya hanya istilah ya apakah Taliban apa mujahidin apa itu kan semua sama pada saatnya kelompok radikal yang bersenjata dan itulah yang menyebarkan dari cikal bakal yang namanya radikalisme terorisme transnasional ini termasuk di Indonesia JI itu kan lahir dari kandungan kelompok-kelompok itu di Afghanistan sana jadi tidak heran dan bukan satu itu pasti banyak cuma ada yang mau cerita ada yang tidak ada yang diketahui ada yang tidak diketahui kalau hubungan itu pasti sudah pasti yang yang penting bagi kita adalah bagaimana mengantisipasi berusaha meredam ya agar nah semangat lama mereka itu untuk berjihad dengan dasar ide oleh paham radikalisme itu ya tidak lantas melebar meluap lagi seperti masa dulu terima kasih sebut ayam kalau diaduk-aduk jadi cair serius diaduk kayaknya ya kalau perlu luar diri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia tisu kebatikan perkayu ini dihentikan tisu kebatikan perkayu ini dihentikan terima kasih terima kasih